Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman video ini adalah video Bedah atau review toko Dari sisi front end yang ke 57 Wow, sudah 57 Senin, jadi setiap Senin 19.30 saya upload segmen ini Yang intinya sebenarnya studi kasus Jadi kebanyakan itu studi kasus tentang toko Online Di Shopee nya ya, Shopee, kebanyakan ini Shopee Dari front end, dari yang kita sama-sama lihat Yaitu dari sisi front end, dari sisi Yang customer lihat Dan ini, ya bagi saya sih Ini studi kasus saja, dan mudah-mudahan ada manfaatnya Buat teman-teman, dan kalau mau Bedah tokonya dari sisi Dalem, dari dalemannya, dari seller center Dari Laporan keuangan, atau dari Facebook ads, itu ada di google form Eh, di ganirozaki.com itu bayar Itu bayar ya teman-teman, mohon maaf Nah, kalau yang gratis, boleh teman-teman daftar di google form Di deskripsi, deskripsi di bawah Cek aja, atau cek langsung di ganirozaki.com, itu untuk daftar Bedah atau review toko Seperti ini, oke Kali ini saya mau review yang agak Agak berbeda, karena ini request Request langsung dari teman lama Jadi teman lama saya jualan Nasi kepal Jadi nasi, nasi ya Nasi di kepal Ya, nasi kayak nasi mcd ya Bentuknya bentuk Kotak, eh kotak apa Kubah, apa ya Bulat lah ya, bulat seperti itu Kayak mcd, jadi bentuknya kayak gini Terus di tengahnya itu ada ayam ini Ayam kecap itu loh Ayam kecap yang Apa ya, cah ayam Atau namanya apa Orek ayam ya Aduh, apa ya namanya Yang ayam kecap itu loh Ayam yang warna coklat-coklat itu Di tengah-tengahnya ada itu Dan beliau jualnya 5.000 perak teman-teman Beliau nanya ke saya Ini ngitung HP-nya Bener atau enggak Katanya Aduh, gimana ya Kemurahan atau enggak Sepertinya Oke, dia request bikinin videonya Ya sudah Ya, enggak ada masalah juga Karena kasusnya menarik Saya langsung beli Beli, punya beliau Tapi saya enggak sempat coba Keburu dihabisin sama istri saya Jadinya Ya, enggak apa-apa lah Kayaknya sih Ketanya istri saya sih enak Jadi nasi kepal 5.000 perak Ini murah atau Kemurahan Kalau kemahalan jelas enggak ya Kalau kemurahan Kemurahan atau enggak Nah Ini beliau juga Mention soal Jadi Saya pernah bahas Yang ST cuma 2.000 perak Itu udah enggak masuk akal 2.000 perak Itu Ibarat kata kita Datang ke Alfamart Indomart aja 2.000 perak tuh Udah Udah sebelum Baru niat aja ke Alfamart Udah 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 Untung 2.000 Karena sama abang parkir kan Kita udah ikhlas Baru niat Belum rangkat Jadi 2.000 perak Untuk ST manis Untuk konsumsi Rasanya Enggak masuk akal aja Gitu Dan ini saya sudah bikin Videonya Temen-temen nonton aja Yang intinya Ini mungkin akan bertahan Jika Crosssell nya berhasil Crosssell tuh ya Produk lain yang terjual Bukan si produk ininya Oke Jadi beliau Si temen lama saya ini Ya temen saya ini Minta di review Kalau nasi kepal 5.000 perak Dimana Oke kita mulai Jadi saya mau Loncat dulu Ke profit Jadi daripada Mikirin HPP nya Karena pasti bingung juga Saya gak tau nih Harga Harga 1 kepal Itu berapa ya Kalau beras kan Saya juga gak tau Beliau pakai beras yang berapa 13.000 14.000 15.000 Atau jalan-jalan beras Beras bulog Temen-temen tau gak Beras bulog Beras bulog itu rebutan Rebutan sama Tukang nasi goreng Tukang nasi kuning Itu rebutan Karena murah Kalau gak salah Dioplos ya Berasnya Beras yang lama Ya gitu lah Beras bulog itu Kalau gak salah 7.000 perak Sekilonya Saya loncat ke simulasi dulu Jadi saya langsung aja Simulasi profit Jadi yang atas ini Profit per pieces nya Yang bawah ini Per pieces terjual per harinya Saya kaliin aja Jadi kalau 10 pieces terjual terhari Per hari Lalu profitnya 500 perak Berarti dapet 5.000 perak Kalau profitnya 1.000 Berarti 10.000 perak Dan seterusnya Dan seterusnya Nah saya asumsiin Di bawah ini Kalau misalkan lebih dari 50 pieces per hari Itu mesti karyawan Gak mungkin gak Karena Ini saya 50 pieces nya Asumsi aja ya Pokoknya ada Angka tertentu Yang gak mungkin sendirian Misalkan Saya bayangkan Kalau 50 pieces itu Udah Udah harus sebakul Terus Ngegorengnya juga Harus Pakai panci yang gede Angkut-angkutnya juga Susah Dan gak bisa dilaksanakan Dengan cepat Karena Beliau ini Bisi sampingan Keliatannya memang Bisi sampingan Jadi Misalkan Kerja kan jam 8 Berarti Ngerjain Ngerjain ini Bada subuh Misalkan jam 5 ya Bada subuh Sampai sebelum jam 8 Sampai jam 7 Pagi itu 50 ribu Per hari Masih dapat Masih dapat 50 ribu Per datang Bisa dibawa itu Sebetulnya Tapi biar gampang 50 ribu Per hari Lalu ini ketemulah Angkanya Lalu saya mau highlight Yang di atas 50 ribu Kita cobain highlight Yang di atas 50 ribu Perak Nah Ketahuan tuh Jadinya Kalau misalkan Mau hire Satu karyawan Itu Yang data Minimal profitnya Harus yang Iyo-Iyo ini Minimal profitnya Seribu perak Atau 50 pisis Terjual per bulan Atau 2.500 Cukup 20 pisis Terjual per bulan Atau kalau 500 perak Harus 100 pisis Terjualnya Berarti kan ada gap Jadi kalau Baru bisa ngegaji Misalkan ya Yang 500 perak Per pisis ya Ada gap ya Ada gap dimana Di atas 50 pisis Per hari Harus punya karyawan Tapi belum mampu ngegaji Berarti gak mungkin Profitnya 500 Karena disini ada gap Ada gap Yang dimana Gak bisa dilakukan Dimana gak bisa dilakukan Karena apa Ketika Ponderannya di atas 50 pisis Gak mungkin ngerjain sendiri Tapi gak bisa juga Bayar orang Jadi ini gak mungkin Dilakukan Jadi gak mungkin Profitnya 500 Harus lebih dari 500 Per pisis Profitnya Kalau 1000 pisis Nah ini mulai masuk akal 1000 1500 2000 2500 Itu mulai masuk akal Tapi masuk akal Dengan perhitungannya Dengan 5000 perak Apakah dapat 1000 perak Profitnya 1500 2000 Yang intinya saya simulasi Seperti ini Yang jelas gak mungkin 500 pisis Ini belum dihitung Gaji sendiri Belum dihitung gaji sendiri Layaknya berapa Nah saya biasanya bilang Teman-teman harus bisa Menilai diri anda sendiri Kalau teman-teman Seandaikan Kalau yang full time ya Kalau teman-teman Seandaikan kerja Terus gaji teman-teman berapa Bagi aja per hari Bagi aja per hari Katakan gaji teman-teman Misal ya 30 juta 30 juta Terus teman-teman Mau resign Berarti 30 juta Dibagi 30 Berarti harus 1 juta per hari Profit bersih Bukan omset Bersih 1 juta per hari Sehingga Anda ekivalen Sama kerjaan anda Oke Paham-paham sampai sini Jadi harus dihitung Simulasiin seperti ini Kurang lebih Lanjut Lalu saya mikir Benchmarking Yang jual Nasi kuning Dekat rumah saya itu Paling murah itu 6000 Udah gak ada musuh Yang 5000 Dulu ada 2-3 tahun lalu Ada Sekarang Udah naik 6000 perak Terus kalau di Jakarta Kan namanya ketoprak Ketoprak berapa 9000 gitu Saya rasa gak mungkin 6000 Lalu kalau di Jogja Nasi kucing Nasi kucing dulu Dulu banget Saya masih yang 1000 sehari Eh 1000 sehari 1000 per Eh enggak 1500 1500 Diangkringan tuh 1500 Sekarang ya saya asumsiin 3000 perak Dan rata-rata Semua Penjual nasi kuning Penjual ketoprak Nasi kucing Peradugasnya Sebagian besar tuh Self-employee Alias dia Bukan karyawan Berarti Sistemnya Bukan bisnis Jadi masih Ngerjain sendiri Artinya apa Artinya Enggak sanggup Ngegaji karyawan Enggak sanggup Ngegaji karyawan Yang tadi Si simulasi ini Dia enggak berhasil Ke daerah ijo Enggak berhasil ke daerah ijo Karena pasti kebentur Sama ngegaji diri sendiri lah Pengeluaran lain-lain lah Dan sebagainya Jadi enggak Enggak masuk ke daerah ijo Atau Jangan-jangan Masih di daerah putih Seperti ini Kalau masih di daerah putih Ya otomatis Ya akan terjebak terus Dalam Self-employee Oke Salah saya Untuk Untuk membahasan Self-employee ini Baca ini Baca bukunya Robert Kiyosaki Yang Cashflow Quadrant Cashflow Quadrant Itu Bagus Jadi Intinya Intinya ngebedain Mana yang bisnis Mana yang self-employee Jadi self-employee itu Sebenarnya bukan bisnis Yang saya tangkep ya Tapi bisa jadi kaya Contoh self-employee yang kaya adalah Dokter Pengacara Apalagi Pengacara Artis mungkin Dan lain sebagainya Itu self-employee Lanjut Lalu Ngitung HPP-nya gimana Jadi pertanyaan beliau kan spesifik Ngitung HPP-nya gimana Jujur saya juga agak ngeblank ya Karena saya enggak tahu Satu Upaya untuk ngegoreng ayam itu Segimana Harga ayam kan sekarang 30 ribu ya Per potong Berapa gram ini Kan saya juga bingung ya Cuma yang jelas Saran saya Satu Pisahkan Untuk sendiri Sama untuk bisnis Nah ini pasti pusing Karena jualannya nasi dan ayam Yang kita sehari-hari makan Pasti kecampur-campur deh Nah itu makanya harus disiplin Harus disiplin Misalkan mana yang untuk bisnis Mana yang untuk Konsumsi pribadi Saran saya ini wajib dipisahin dulu Entah gimana caranya Entah dari beras dipisahin Entah dari Ngegoreng apa Masak nasi langsung dipisahin Entah dari ayamnya sebelum dipotong Dipisahin Atau setelah dimasak Dipisahin Ini untuk diri sendiri Ini untuk bisnis pokoknya Entah gimana caranya Harus dipisahin Lalu Hitung Untuk HPP ya Kalau spesifik pengen ikut HPP Hitungnya hati-hati Jangan hanya cash out Jadi cash out jelas ya Beli nasi berapa Nah itu harus dipisah Ingat Beli nasi untuk Sendiri Sama beli nasi untuk Bisnis Katakan beli sekarung Mana untuk bisnis Mana untuk ini Itu harus dipisah Dan ekivalennya Ekivalen itu apa Kayak misalkan bensin Bensin Misalkan beli beras Beli beras ke pasar Bensin berapa sih 5.000 perak lah Ya gak seberapa sih Memang Tapi harus dihitung Biar apa Biar disiplin Biar tahu Bisnis ini untung Atau enggak Jangan-jangan selama ini Karena keseringan Ah gak apa-apalah Pakai uang pribadi Pulsa sendiri Ah gak apa-apalah Sewa apa gitu Tapi gak dihitung Jadinya Boncos Tapi sebenarnya Ini gak penting-penting amat Teman-teman Perpisis HPP nya Sebenarnya gak penting-penting amat Yang lebih penting itu Satu ya tadi Saya sampaikan Disiplin ya Disiplin Dan disiplin pembukuan Jadi cash in Sama cash out nya Harus dihitung tiap hari Cash in Omset nya berapa Masuk 50.000 Cash out nya berapa Beli beras Katakanlah 25.000 Beli ayam 10.000 Kok 10.000 Padahal sepotongnya 34.000 Ya itu Harus dipisahin Mana Allah Jadi beli sepotong Seharga 24.000 Untuk makan sendiri Seharga 10.000 Untuk bisnis Nah itu memang Saya juga gak kebayang Gimana misahinnya Memang pasti pusing Tapi kalau ini gak dihitung Ini gak dipisahin Dari sekarang Ini bisa berbahaya Untuk kedepannya Jangan sampai Anda capek doang Teman-teman capek doang Kalau yang bisnis seperti ini Capek doang Tapi gak ada profitnya Mungkin lebih Lebih profitable Kalau misalkan Anda kerja Gitu Atau lebih Lebih untung Kalau misalkan Anda Ya cari bisnis lain Yang lebih Menguntungkan Jadi Lumayan ya 11 menit Sepertinya Bisnis kayak gini Itu susah scale up Karena sih Kita Saya pribadi Yang gak nemu Contoh suksesnya Kecuali satu Kalau di Bandung Ada namanya Cuanki Serayu Di Jalan Serayu Sangat terkenal Sangat terkenal Dan Itu sukses Yang bisa jadi bisnis Yang bukan self-employee Punya karyawan Dia berkembang Dan seterusnya Ada satu lagi Wartek apa Di Jakarta Kalau gak salah Jadi Wartek franchise Jadi Wartek itu Di franchise-in Tapi saya lupa namanya Cuman Peraduga saya Untuk bisnis Es kepal lagi Nasi kepal ini Yang harganya 5.000 perak Ketipisan Karena tadi simulasinya Melihat angkanya Agak berat ya Kalau misalkan profitnya Cuma 1.000 Harus 50 pieces Perhari terjual Rasanya berat Jadi Menurut saya Bisnis seperti ini Susah scale up Terus Kenapa susah scale up Kenapa susah scale up Karena kalau mau Bikin enak banget Saya rasa impossible Mohon maaf ya Karena kan ini Ayam yang sudah biasa Kita makan Di Wartek Ada Sudah biasa kita goreng juga Ayam kecap Mau seenak apa sih Gak ada Gak ada inovasinya Disitu Kalau toh ayam kecap Kalau murah banget Juga impossible Karena apa Nanti terjebak Di self employee Kalau sampai nurun lagi Jadi 4.000 perak Jadi 3.000 perak Yang penting laku Nah Jadinya lari di tempat Jadinya capek doang Itu juga berbahaya Buat kesehatan Keuangannya Anda Atau teman-teman disini Ingat Balik lagi Saya mau menekankan Terpenting itu Disiplin Pembukuan Itu sangat-sangat penting Jadi kesimpulannya Menurut saya Buat Teman-teman saya ini Dan teman-teman yang lain Yang punya bisnis serupa Yang ada bisnis sampingan Seperti ini Yang jual murah Yang dirasa-rasa Agak susah Untuk punya karyawan Jadi bikin aja Tabel kayak gini ya Tabel kayak gini Logis gak Kalau misalkan Kalau profit 1.000 Kejual 50 bisnis per hari Atau profitnya 2.500 Cukup 10 bisnis per hari Logis gak Kalau logis Ya bagus Kalau gak logis Salah saya jual santai aja Jual santai Jual ke teman kantor Tentangga Dan seterusnya Terus fokus ke mulut-kemulut Mulut-kemulut Menurut saya Paling logis Kalau misalkan Iklan Itu Saya gak mungkin Jadi mulut-kemulut Dan gratisan Gratisan itu ke apa Ke status whatsapp Ke instagram story Dan lain sebagainya Dan terakhir Kesimpulan saya Rasanya gak mungkin Bertahan Kalau hanya Nasi kepal ayam Tadi aja Tapi harus ada Menu lain Minuman kayak Atau apa Yang sama seperti Video yang ini Yang ini yang saya bilang Menurut saya Untuk bisa bertahan Itu harus Cross sale Harus cross sale Atau up sale Up sale ke produk yang lain Jadi si nasi ayamnya Oke gak apa-apa 5.000 Tapi Es jeruknya 7.000 HPPnya 2.000 perak Nah itu kan Untungnya di es jeruk Oke Wow 14 menit Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat Buat teman saya ini Mudah-mudahan ditonton Dan buat teman-teman lain Yang nonton Juga mudah-mudahan Bermanfaat Alhamdulillah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh